Saya seorang gay, saya sudah mendesak kalau seorang gay itu harus dihukum mati Tapi saya pingin bertaubat, minta solusinya Buya Tolonglah Buya, kalau bisa jemput saya Buya minta tolong, saya pingin bertaubat Spesial menolong orang-orang Jadi kalau anak-anak orang-orang seperti yang anda, gay dan yang lainnya itu gay Ini, ini, homo lesb ini Kalau kita menolong orang semacam ini, pahalanya dobel Orang berzina melakukan satu dosa Tapi fitrahnya masih normal Dia laki-laki senang dengan perempuan dosa, istighfar Kita kembalikan kamu Tapi kalau orang punya masalah gay, anda bisa menolongnya Dobel pahalanya Menghindarkan mereka dari melakukan kekejian Yang kedua, mengabalikan mereka dalam kenormalan pahala Maka dosa yang sangat dosa, yang melegitimasi Yang merestui dan melestarikannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Afwan, kami minta solusinya Saya seorang gay Saya sudah mendesak kalau seorang gay itu harus dihukum mati Tapi saya ingin bertaubat, minta solusinya Buya Ayah saya sudah meninggal Setiap hari saya nangis-nangis dan nangis Tolonglah Buya, kalau bisa jemput saya Sekarang saya dipojokkan Maksudnya dijauhi sama orang-orang Tidak ada orang yang merangkul saya Seolah-olah tidak ada perlindungan Buya minta tolong Saya ingin bertaubat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penanya yang mulia Hati Anda baik Anda rindu Untuk kembali kepada Allah Itu poin yang terpenting Yang harus disadari Tidak ada yang sempurna di dalam Beragama Orang baik Di dalam sholatnya misalnya Kadang keropos di sisi lain Kadang orang rajin puasa dan rajin sholat Tapi kadang masih ada Sering gunjing orang ada Maka tidak boleh kita merasa Oh sempurna Saya istimewa Lalu merendahkan orang lain Termasuk Anda Dan Khusus dan kami Anda baik Cuma keroposnya di sisi ini saja Yang insya Allah bisa dibenahi Ada orang baik dalam sisi Ukur syahwat dan sebagainya Jarang dia Dia normal Tapi mungkin ada keropos sisi lain Dia Tidak menjadi gay Dia Menikah dengan perempuan Dia Tidak pernah berzina Dia Tidak pernah melabiasakan syahwat Di haram Ada Iya betul Cuma kadang Mohon maaf Mungkin lesanya Suka gunjing Berarti kan keroposnya di sini Pendidikan yang benar adalah Jangan Anda merasa sempurna Pandai-pandailah Anda mencari kekurangan diri Anda Seperti pernahnya telah menemukan Kekurangan dirinya Dan itu poin kebaikan Yang kedua Jika ada orang melakukan Suatu kesalahan Apalagi didasari Setelah itu Ia sadar Akan kesalahan tersebut Tidak perlu untuk kita rendahkan Jangan dihinakan Jangan dikucilkan Apalagi ada kemauan untuk kembali Hendaknya kita tolong Dengan bermacam cara Bahkan kalau Anda orang kaya Punya uang Habiskan harta Anda Untuk menolong dia Jika Anda seorang punya jabatan Jabatan Anda untuk menolong dia Maksudnya apa? Menolong saudara itu penting Maka way penanya Anda Anda tidak usah ragu Yang merendahkan Anda Perlu belajar lagi dia Orang melakukan kesalahan Bukan untuk kita nistakan kok Muslim tidaknya kita tolong Bukan kita rendahkan Tidak Bahkan merendahkan Justru dilarang Suatu ketika ada Seorang laki-laki mabuk Setelah mabuk Ketangkap Setelah tangkap Dihukum Terbukti dia melakukan kesalahan Rubanya orang-orang Melihat dia itu Dengan melihat kerendahan Azakallah Allah merendahkan Kau wahai pemabuk Begitu Nabi dengar Nabi punya reaksi Reaksi menolong dia Jangan kau bantu syaitan Untuk membalikkan dia Di dalam kehinaan Sudah mau baik Kenapa kau hinakan dia? Besarkan hatinya Untuk kembali Maka yang bertanya Ayo datang Ini Bukan anda Anda bukan orang pertama Kalau datang kepada kami Anda bukan orang pertama Telah banyak Seperti anda yang datang Laki-laki perempuan Yang punya permasalahan Masalah mentalnya ini Seorang perempuan Dia menangis Karena apa? Bahkan dia sampai Di saat disuruh menikah Dia menikah Dan dia bisa hamil Tapi dia masih senang Dengan perempuan Tapi dia menghindar Terus berobat Dibantu oleh Seorang yang ahli Dalam hal ini adalah psikolog Selesai Laki-laki juga ada yang seperti itu Yang terpenting adalah Seperti anda Menyadari kalau itu tidak baik Dan jangan membela sesuatu Biarpun anda di dalamnya Membela sesuatu yang tidak baik Maka itu Anda sudah istimewa Yang bertanya Anda istimewa Memang disebutkan Kalau orang melakukan zina Sudah punya halal Adalah diracam Sampai mati Termasuk Mohon maaf Hubungan Laki-laki dengan Laki-laki Namanya liwat Itu adalah hukumannya berat Sampai sebagian Dengan takkan mati Dibakar dan sebagainya Itu hukum Adalah hukum Imam Yang menegakkan Jika kasus itu memang Sudah ditangkap oleh Imam Lalu imam ingin Menegakkan hukum tersebut Jika tidak Maka cukup anda Bertobat Menyesal Menangis Tidak perlu anda Lapor ke mahkamah Untuk dihukum Agar anda selamat Kalaupun anda melaporkan Pengen dihukum Juga sah Karena ada pada zaman itu Ada namanya Ma'is Zamaqamidiyah Mengadukan tentang Permasalahannya Tapi para ulama Memahami dari kisah Nabi Menganjurkan dosa-dosa Semacam itu Hendaknya ditutup Cukuplah anda menangis Kepada Allah Yang pernah keblesan Dalam zina Tidak perlu anda Bercerita kepada Siapapun Atau ngajukan ke mahkamah Agar anda diracam Atau anda dicambuk Tidak Akan tapi tutup Tutup Mengadulah kepada Allah Mohonlah kepada Allah Allah Maha Pengampun Berjanji untuk Tidak mengulangi Serius Selesai Anda pun juga demikian Dan bisa sembuh Jangan mengatakan Tidak sembuh Ada banyak yang sembuh Banyak seperti anda sembuh Bahkan suatu ketika Kita duduk dengan satu orang Kami kaget Dia belajar-belajar Untuk benah diri Sampai sempurna Buya tahu Masa lalu saya Mana Buya pengen lihat fotonya Ya saya lihat dong Laki-laki Saya lihat Oh perempuan Ini foto kamu dulu Iya buya dulu Dia dipergambar Perempuan Betul Kaget Jadi dia menemukan foto Masa lalu Rupanya dia laki-laki Dia Berdandan dengan perempuan Jadi saat menunjukkan fotonya Kita mau-mau saja Mana fotomu dulu Kaget kita Jadi memang cantik Betul dia Waktu dulu Karena lagi Sekarang sadar Lihat ke laki-laki Kalau bisa Pihara cinggotmu Nanti Maksudnya Jangan mengatakan Anda tidak bisa sembuh Itu adalah seperti Saya punya penyakit Mata Diobati Sembuh Penyakit koreng Anda sakit Dan di saat Dikatakan Anda sakit Anda jangan marah Karena di saat Anda dikatakan Sakit Untuk diajak sembuh Makanya Yang perlu dimarahi Adalah Orang yang menjadikan Penyakit itu Untuk dipihara Makanya Kita kritisi Sebagian Melektimasi Hubungan itu Adalah Membiarkan Koreng Atau penyakit Atau ketidakbaikan Terus berlanjut Yang merestui Misalnya Loh kok malah Dinikahkan laki Dengan laki Perempuan Dengan perempuan Anda tidak menolong Itu bapaknya Juga tidak terima Saudara Maka justru Cara adalah Anda ajak diskusi Anda fahamkan dia Karena dia sendiri Mikir Saya tidak akan punya Anak dengan Tidak punya Keturunan Biarpun dalam hati Nurannya Rindu keturunan Hanya ada beberapa Hal yang belum ada Di dalam pikirannya Adalah Cara Sembuhnya Karena selama ini Adalah dia syahwat Lagi dengan laki Syahwat beneran dia Sampai suatu Kira seorang perempuan Kalau dia Saya melihat perempuan Buya saya gemeteran Perempuan padahal Ajib Saya kalau melihat perempuan Gemeteran Maka dikatakan Perempuan cantik Seperti kamu Tidak boleh duduk Dengan laki-laki Tidak boleh duduk Dengan perempuan Kalau duduk Dengan laki-laki Laki-laki Yang bakal terpesona Dengan kamu Kalau kamu duduk Dengan perempuan Kamu yang terpesona Dengan perempuan Iya Iya Maka Segera berobat Perempuan Dia punya kecantikan Tidak kebayang Ternyata dia Dengan laki-laki Tidak semangat Tapi dengan proses Yang panjang Sembuh Dan banyak Kisah orang sembuh Waiswadiaraku Dan saudariku Yang punya keleinan Maka tolonglah Berubah Ingat Allah Ingat masa depan Akhirat Di dunia pun juga Anda akan 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 Merasakan Bahasanya Ada kekurangan Anda tidak menikah Dengan yang normal Dan seterusnya Belum laki Di akhirat Masalah hukuman Di akhirat Itu kan mudah Asalkan kita Tobat Dengan Allah Kan gampang Yang repot Dengan manusia Tetap menghujat Biarpun itu Masa lalu Kan begitu Dengan Allah Ternyata begitu Mudahnya Hei Hamba Allah Saudaraku Yang diuji Dengan Kesenang Dengan sejenis Lesbi Homo Anda masih bisa Kembali Kami seru Dari mimbar Mulia ini Amini Tolong Amini Wahai Anda Yang diuji oleh Allah Dengan senang Dengan sejenis Homo Dan lesbi Ini didoakan Manusia sejakat Semoga Allah Mengembalikan Anda Kepada kenormalan Amin Anda yang mendengar Suara ini Anda tidak usah Ragu Allah Maha Kasih Seperti Allah Bisa memberikan Anda sakit Seperti itu Allah juga Bisa mengangkat Penyakit Anda Tapi jangan Anda Bela Biarpun nanti Ada di Stake Stempel dengan syariat Itu dosa Dan sebagainya Itu adalah Stempel syariat Tapi secara pribadi Anda masih bisa sembuh Anda bisa sembuh Ada pun yang bertanya Anda bisa datang Nanti diberi Petunjuk-petunjuk Seperti apa Kalau urusan Menjauhi dari Kemaksiatan Itu sepertinya Kekuatan kita Di dalam melawan Hawa Nafsu Mohon maaf Anda seorang gay Yang di saat Melihat laki-laki Anda sahwat Kemudian Anda punya iman Anda akan menghindar kok Tidak beda dengan Saya yang normal Melihat perempuan cantik Ada syahwat Apakah langsung Saya zinai Kan enggak juga Jadi Yang enggak boleh Menyerah Dengan syahwatnya ini Apakah setiap Saya melihat perempuan Lalu saya harus Gauli dia Nah enggak juga Apakah di saat Saya tidak menggauli Berarti saya tidak syahwat Enggak juga Kan ada rambu-rambu Jadi Tidak ada perbedaan Antara Anda Yang saat ini Anda yang bertanya Anda Di saat melihat laki-laki Anda sahwat Tidak beda dengan saat Saya melihat perempuan Lalu saya sahwat Gak ada sama sekali perbedaan Sama-sama syah Syahwat Apa yang menjadikan Anda Menghindar Yang menjadikan Anda Bisa menghindar dari dia Seperti Saya Sebab saya menghindar Dari perempuan itu Pertama adalah Rasa takut kepada Allah Selesai Saya Bukan berarti Saya tidak syahwat Perempuan cantik Dia Mempesonakan Dia Sahwat Bagaimana tidak Tapi saya tidak melakukan Kenapa Ada rasa takut kepada Allah Bisa saja Sahwat saya lebih gede Daripada sahwat Anda Di saat melihat laki-laki Anda laki-laki Melihat laki-laki Bisa saja sahwat lebih gede Cuma Semuanya sama Tinggal bagaimana kita Memerangi Hawa nafsu kita Kemudian Dibarengi dengan Bimbingan Maka kami himbah Kepada psikolog-psikolog Dalam hal ini Anda harus lebih menekuni Ilmu ini Spesial menolong Orang-orang Jadi kalau anak-orang Seperti yang Anda Gay dan yang lainnya Itu gay Homo Lesb ini Kalau kita menolong Orang semacam ini Pahalanya double Orang berzina melakukan Satu dosa Tapi fitrahnya masih normal Dia laki-laki senang Dengan perempuan Dosa Istighfar Kita kembalikan Tapi kalau orang punya Masalah gay Anda bisa menolongnya Double pahalanya Menghindarkan mereka Dari melakukan kekejian Yang kedua Mengembalikan mereka Dalam kenormalan Pahala Maka dosa yang sangat dosa Yang melekitimasi Yang merestui Dan melestarikannya Na'udubillah Makanya Sebetulnya kita sering Uring-uringan Dengan orang yang Mengizinkan Jangan begitu Dengan alasannya apa Hak Ma'asasi manusia Mohon maaf Justru itu Menjadikan mereka Tidak tersentuh Tidak ingin sembuh Bahkan Malah menjadikan Orang lain Harus ikut sakit Kayak dia Masa toleransi begitu Jadi tolonglah Wahai saudara-saudari Yang saat ini Anda diuji Dengan penyakit Seperti itu Ingat Anda Punya Tuhan Allah Kami tidak pernah Merendahkan Anda Kami tidak pernah Mencaci Anda Tapi kami Menyeru Anda Ayo Untuk kembali Kepada normal Senormal ibu Anda Senormal ayah Anda Senormal saudari Anda Senormal saudara Anda Senormal teman Anda Hingga Anda Akan menjalani hidup Seperti orang lain Hidup yang normal Nuhai bukum fillah Kami cintai semua Karena Allah Kurusnya Anda Yang bertanya Dan yang serupa Ingat Itu penyakit Dari Allah Dan Allah Yang akan menyembuhkannya Yang menyembuhkan adalah Allah Tapi dimulai dari Tiri Anda sendiri Semangat Anda Untuk terbebas Dari Kelainan ini Semoga Allah Mudahkan Anda Yang bermasalah Dan yang lain Jangan merendahkannya Wallahu'a'lam Bismillahirrahmanirrahim Selamat Albaja TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Saluh ala nabi Muhammad Allahumma salih alaih wa ala alihi wa sahbihi